Intro Sobat BMKG, saat ini siklon tropis Surigay sudah berada cukup jauh dari wilayah Indonesia. Namun, apakah siklon tropis ini masih akan memberikan dampak terhadap cuaca di wilayah Indonesia? Bersama saya Ahmad Rifani, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini siklon tropis Surigay sudah berada cukup jauh dari wilayah Indonesia atau berjarak kurang lebih 1.200 km dari wilayah Indonesia. Namun, dampak tidak langsung dari siklon tropis Surigay ini masih dirasakan di beberapa wilayah. Seperti hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang, masih berpotensi terjadi di wilayah Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan sebagian wilayah Maluku Utara. Kemudian, peningkatan ketinggian gelombang hingga 2,5 meter masih dapat dirasakan di wilayah perairan Utara Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dan juga diwaspadai untuk wilayah perairan Utara Talaut dan juga Samudera Pasifik Utara Halmahera, ketinggian gelombang dapat mencapai 4 meter maksimumnya. Baik Sobat BMKG, untuk esok hari potensi hujan lebat diperkirakan masih akan terdapat di beberapa wilayah seperti Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan wilayah Papua Barat. Kemudian untuk potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat, disertai dengan angin kencang, harus Sobat waspadai, terutama di wilayah Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah Papua. Baik Sobat BMKG, berikut kita saksikan informasi perakhiran cuaca di 34 ibu kota provinsi di wilayah Indonesia. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi perakhiran cuaca untuk esok hari kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, dapat Sobat akses melalui website BMKG di www.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Atau juga dengan menghubungi call center kami di 196. Jangan lupa juga untuk mengikuti akun sosial media BMKG di Twitter dan Instagram, Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Sobat semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa!